Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Mei yang lalu selain mengatur layanan kelas menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS juga menyebut klaim manfaat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bisa digabungkan dengan asuransi tambahan. Hal itu tercantum dalam pasal 51 ayat 1 yang menyebutkan peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi daripada haknya termasuk rawat jalan eksekutif dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan. Peserta juga bisa meningkatkan pelayanan dengan membayar selisih antara biaya yang dijamin BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar karena peningkatan pelayanan itu. Selanjutnya ayat 2 pasal 51 perpres nomor 59 tahun 2024 juga menyebut pihak yang bisa membayar biaya selisih yang dijamin BPJS Kesehatan dengan biaya akibat peningkatan pelayanan adalah peserta yang bersangkutan, pemberi kerja, dan asuransi kesehatan tambahan. Meski demikian pasal 51 ayat 3 melarang peningkatan layanan dilakukan oleh sejumlah peserta diantaranya peserta penerima bantuan IURAN atau PBI, peserta bukan pekerja atau BP dengan manfaat layanan di ruang kelas 3, peserta pekerja penerima upah atau PPU yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan anggota keluarganya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.